Dimana gurumu? Eh bang, saat so kamu ya Sok Loh, kenapa? Dimana teman kamu yang satu? Saya nanya kamu belum dijawab Dimana gurumu? Saplang mana yang satu tuh? Kenapa kamu nyari saplang? Tadi ngelawan saya Nyelang saya Ya bagus kalau kamu diserang Untung gak mati sekalian kamu Mati gimana? Orang gak siap Tadi Terus kamu mau ngapain Sok? Mending pulang aja Sok Sudah katakan saja Dimana gurumu itu? Si dukun selamat brengsek itu Sudah Sok Gak usah ngelawan dia Kamu udah kalah Sok Loh Kamu tau apa? Kamu gak tau apa-apa? Kamu cukup tunjukkan dimana gurumu sekarang berada Jangan jadi pengecut Bilang sama gurumu Jangan jadi pengecut Kalau mau jadi pengecut Mending pulang saja tidur Jangan mau Apa? Seperti ini caranya Asal kamu tau gurumu kemarin melawan saya saja Dia hanya di belakang Dia hanya nyuruh anak buah-anak buahnya Dan anak buahnya pun saya kalahkan Apalagi kamu Sono-sono Kalau saya mau Saya bisa sekarang Bikin kamu kapok Kapok gimana itu temen kamu yang satu tuh Siapa tuh? Saplang tuh Seharusnya dengan kejadian itu kamu sudah kapok Kenapa belum kapok-kapok? Kapok gimana? Dia nyerang saya gak siap Ya memangnya kamu Kapok kalau aku siap Saya bisa ngalahin dia Ya kenapa Tadi gak di kalahin Orang tiba-tiba nyerang Kalau memang punya ilmu Diserang kayak apapun Siap gak siap Bisa Ya enggak lah Ya sudah Sekarang katakan dimana Selamat itu berada Dimana Bawar berada Gak bisa sok Kalau pengen ketunggu mbah saya Lawan saya dulu Kalau untuk melawan kamu ini terlalu mudah Mudah-mudah apaan sok? Loh Gurumu saya takut sama saya Kalau gak takut dia pasti berani menghadap saya Tapi dia cuma ngomong saja di belakang Kan kamu yang sudah kalah Kalah bagaimana? Sudah sekarang katakan saja Dimana guru kamu? Bangset kamu ya Sengayel seorang yang Loh kamu yang ngeyel Kamu tinggal ngomong Kamu ngapain disini? Saya udah bosan ketemu kamu sebenarnya Tapi kenapa Saya harus ketemu kamu lagi disini? Lah Siapa suruh nyariin Mbah saya? Saya nyari Guru kamu Bukan nyari kamu Kenapa kamu yang ada disini? Yalah Kayak juyul Dulu nih Mat saya Yakin? Yakin lah Kamu gak ingat Tadi katanya Diserang caplang Kalah Kalah Kamu sekarang berani-beraninya Ngomong seperti itu Tadi Saya sebenarnya sudah gak mau ketemu kamu lagi Saya udah muak Lihat kamu Tapi kenapa? Ya makanya gak usah Kelintaran Ini di hutan sini Loh gimana saya gak Kelintaran di hutan ini? Saya nyari Bawar belum ketemu Saya juga gak Kepengen ketemu kamu Gak kepengen ketemu Dukun Selamat Saya pengennya ketemu Bawar Nyelamatin Bawar Tapi memang harus Ketemu Dukun Selamat dulu Karena dia yang Mengendalikan Bawar Tapi kenapa Kamu selalu muncul Kamu ini Bawar udah betah Kayaknya saya harus Udah seneng disana Enggak ini Kayaknya saya harus Memberi pelajaran kepada kamu Supaya kalau saya Nyari Dukun kamu Guru kamu Saya gak ketemu kamu lagi Bentar sok Jangan main kayak gitu sok Loh Main gimana? Saya bisa saja ini Buat kamu Kayaknya harus seperti itu Bismillahirrahmanirrahim Loh sok Tunggu dulu Jangan main kayak gitu Loh Kenapa? Ya kalau kamu bisa lawan Loh Untuk apa saya Ngabisin tenaga Untuk berantem sama kamu Jangan kayak gitu ya Loh saya Ada ilmu Kenapa Enggak saya gunakan saja Bisa dengan mudah Membuat kamu lumpuh Kapan gak mungkin lah Bismillahirrahmanirrahim Eh sok Jangan kayak gitu Kamu takut Bukannya takut Ngomong saja takut Kalau takut saya ampuni Saya maafkan Enggak lah Yang penting kamu Jangan muncul-muncul lagi Disini Udah so Mending kamu pulang aja Gak usah Kesini-sini Saya ini gak akan pulang Kalau belum ketemu Bawar Saya harus nyelamatin Bawar Sampai kapanpun Bawar udah betah Kamu tahu saja Bawar udah dicukupin Segalanya Dicukupin matamu itu Saya tahu Niat jahat Guru kamu Sudah Bismillahirrahmanirrahim Besok tunggu dulu Kenapa Kamu takut Kalau kamu takut Ngomong saja takut Jangan Seperti ini Bilang saja takut Kalau kamu mau bertobat Malah saya senang Alhamdulillah Pokoknya Gak bisa ketemu Sebaiknya kamu Sudah Kalau kamu memang takut Ngomong saja takut Biar saya maafkan Semua kesalahanmu Yang kemarin-kemarin Walaupun kamu sudah Sangat jahat kepada kami Terutama kepada Bawar Tapi akan saya maafkan Asalkan kamu Sudai Saya gak bisa Jadi pengkhianat Dibayar untuk berbuat jahat Kalau berkhianat itu Gak masalah Justru bagus malah Kamu sadar Kamu taubat Kamu menyembah Sama Gusti Allah Jangan ikut-ikutan Kayak guru kamu Dukung selamat Menyembah kepada jin Itu tidak baik Perbuatan yang Dilarang sama Gusti Allah Makanya kamu harus Mengenal Gusti Allah Nah kamu mengenal diri Sendiri saja Tidak Gimana mau mengenal Gusti Allah Kalau kamu Tahu agama Seharusnya tidak Berbuat seperti ini Kamu harusnya bisa membedakan Mana yang salah Mana yang benar Sudah benar lah Kayak ini Ini memang harusnya Diberi pelajaran Eh asal kamu tahu Saya sudah mempersiapkan Sesuatu ini Saya memang meyakini Jika saya ke tempat ini Saya pasti akan bertemu Dengan Kamu lagi Kamu lihat ini apa Apa Ini tali rapi ya Apa kamu gak bisa lihat Apa kamu picak Buat apa Ya Buat ngikut kamu Biar kapok Ngikut apaan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Lumpuhkanlah Sonoh Manusia yang di hadapan saya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Lumpuh Loh 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 Kenapa Sonoh Kamu sudah melihat Dan merasakan Lalu apa yang ingin Kamu lakukan Bicara Belum seberapa Masya Allah Kamu Berdiri saja Sudah tidak bisa Kamu masih Nyanteng mukanya Ada mbak saya Masalah ini Gampang Loh Saya bisa Bawa kamu Biar Dukun selamat Tidak bisa menemukan Kamu Ya Kalau Kayak gini Bauer Suruh matikan Ya Bagaimana Kamu bisa Ngomong sama Guru kamu Guru kamu Aja tidak ada Di sini Kan punya Ikatan batin Pasti dia tahu Nah Sekarang gini saja Saya beri kesempatan Satu kali Kepada kamu Sonoh Kamu mau Bertobat Atau tidak Tidak Oh tidak Mau bertobat Baik Kalau begitu Oke Teman-teman ya Ini saya memang Sudah mempersiapkan Tali rapiah Dari rumah Karena saya Meyakini Mau bertemu Dengan Sonoh Dan saya Sudah mempunyai Ide dari rumah Kalau saya Ketemu Sonoh Saya sudah Tidak mau Banyak bicara Saya tidak Mau berdebat Terlalu panjang Saya ingin Melumpuhkan dia Dan ingin Mengikat dia Dan akhirnya Malam hari ini Saya bertemu Dengan orang ini Lagi Dan terjadilah Ini Saya mau Ikat Manusia satu Ini Dulu Teman-teman Ini Tidak bisa Berdiri Soalnya Jadi mungkin Saya Akan Pindahkan Orang ini Ke dekat Pohon itu Teman-teman ya Nanti akan Saya ikat Hei Jangan Nangis Apa So Kamu ini Tidak ada Kapok-kapoknya Kamu Benar-benar Tidak ada Kapok-kapoknya Masya Allah Kamu manusia Satu ini Seharusnya Kamu sadar Istighfar Jangan seneng Dulu Astagfirullahaladzim Baik Kalau kamu masih Ngeyel Seperti ini Ya sudah Terpaksa Saya harus Mengikat kamu Mungkin dengan Cara seperti ini Kamu bisa Kapok Oke teman-teman Ini saya Akhiri dulu Ini saya Mindahin Si Sono ini Supaya Bisa Bisa dekat dengan Pohon Dan nanti Akan saya Ikat Berani banget Kamu So Ayo gini So Mas kalau Guru saya Sini Terserah Ampun Terserah Kamu mau ngomong apa Terserah Sini tangannya Kamu sudah Keterlaluan Teriak Teriak Sekuat-kuatnya Panggil sana Mbak Tolongin Mbak Terus aja Tidak usah Nyari-nyari Dia lagi Biar dia Yang datang Sini Ini Sakitnya Mbak Tolongin Mbak Mbak Ini belum Seberapa Nanti kamu akan Saya tinggal pulang Tapi katanya Akan saya Lebih Perbanyak lagi Mbak Sudahlah Sekarang kamu Nggak usah Nyari-nyari Pertolongan Dari guru kamu Sebaiknya Kamu sadar Kamu tobat Nggak ada gunanya Nyesal Pasti Mbak saya datang Menyesal Untuk apa Saya Menyesali Seharusnya Kamu yang Menyesali Dengan perbuatan Kamu selama ini Saya masih Baik Dengan kamu Kalau kamu Mau Bertobat Alhamdulillah Kembali Ke jalan yang Benar Sekarang Tunjukkan Dimana Dukun kamu Bahkan Saya Kasih Tahu Kamu nggak Mau ngasih tahu Ini kalau Saya tega Saya bisa saja Mukulin kamu Disini Tapi saya Masih punya Ati Nurani Saya nggak setega Kalian Walaupun Kalian sudah Berbuat Jahat Kepada kami Kami tetap Masih Astaghfirullah Ternyata Dia datang Juga Kenapa Kamu Apakan Anak Buat Saya Kamu Lihat Sendiri Saya Apakan Dia Apa Kamu Tidak Bisa Melihatnya Selamat Kurang Ajar Kamu Ya Kenapa Maunya Apa Kamu Kamu Ini Bodoh Atau Bagaimana Bicaranya Yang Sopan Untuk Apa Saya Sopan Dengan Anak Di mana Bawar Kamu Semunyikan Bawar Kamu Nanyakan Bawar Buat Apa Sudah Jelas Dari Awal Bawar Sekarang Menjadi Anak Buah Paham Kamu Setiap Hari Kamu Nyariin Saya Terus Mengusik Kehidupan Saya Kalau Kamu Tidak Membawa Bawar Tidak Mungkin Saya Mencari Kamu Justru Bawar Itu Sangat Berpengaruh Dalam Hidupku Sejak Kapan Kamu Baru Mengenal Bawar Kemarin Bawar Sekarang Menjadi Pengikutku Yang Sangat Kuat Kamu Paham Ya Kamu Kenapa Diapain Kamu Sudah Sekarang Begin Saja Apa Coba Saja Kalau Kamu Bisa Mengembalikan Sakitnya Biar Tidak Sakit Lagi Kamu Tidak Kamu Kenapa Tidak Bisa Gerak Tidak Bisa Gerak Lawan Lagi Kamu Lihat Sendiri Sekarang Bagaimana Ayo Kita Buktikan Saya Tidak Ingin Seperti Kemarin Kemarin Lagi Kamu Lihat Anak Buah Itu Kakinya Sudah Tidak Bisa Digerakkan Dia Bisa Saja Lumpus Seumur Hidup Buat Apa Kamu Nyari Bawar Buat Apa Saya Nanya Ya Bawar Itu Sudah Bagian Dari Keluarga Saya Asal Kamu Tahu Ya Dengan Bawar Saya Bisa Lebih Kejam Dari Ini Saya Bisa Menghabisinya Kalau Kamu Dan Teman Teman Mengikuti Saya Terus Ayo Kita Buktikan Saja Ayo Saya Tidak Mau Hal-hal Seperti Terjadi Dengarkan Saya Dulu Kita Bisa Berbicara Baik Baik Bagaimana Jika Saya Menyembuhkan Anak Buah Tapi Bawar Kembalikan Kepadaku Tidak Kalau Kamu Tidak Mau Mengembalikan Bawar Coba Saja Buktinya Tidak Sembuh Nanti Saya Berkelahi Dulu Sama Kamu Astag Akan Aku Habisi Kamu Ya Berapa Kekuatan Nanti Cepada Hesai Alhamdulillahi 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 Ayo 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 Bismillah Ayo 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 hebat juga kamu mangsa makanya lebih baik sudah saja pertarungan ini kenapa kita harus bertarung seperti ini kamu bacingan mangsa sudah saja kamu serahkan bawar kepada saya dan saya juga akan menormalkan si sono ini supaya tidak lumpuh seperti ini sono urusan saya itu gampang nanti akan kamu diserang oleh anak buahmu sendiri Bawar Bawar cepat ke sini kamu menganggap diri kamu sakti kenapa kamu tidak bertopat saja dimana Bawar berada nanti kamu ketemu Bawar 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 tolong tolong Tuhanmu ini Bawar Sudahlah kamu akui kekalahan kamu Tidak aku belum kalah aku belum kalah wongso saya tahu kamu memiliki kekuatan di pain merah ini kamu bisa tahu dari mana Bawar 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 kamu tidak perlu bertanya makanya sekarang lebih baik kamu menyerah kamu bertopat dan serahkan Bawar 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 kamu masih tidak mau menyerah bismillahirrohmanirrohim Allah wakbar astagfirullah astagfirullah dimana Bawar berada saya tahu kamu masih bisa berbicara 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 lah sekencang dan sekeras kemarin kamu berbicara dengan saya Bawar nanti kamu akan bertarung dengan Bawar asal kamu tahu wongso Bawar jauh lebih kuat bahkan bisa lebih kuat dari saya terserah kamu mau ngomong apa saya sudah tidak peduli lagi yang jelas saya akan berusaha untuk menyelamatkan Bawar Bawar kurang ajar Bawar berapa sudah terpengaruh sama dimana Bawar berada kurang ajar Bawar tolong saya Bawar 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 terpengaruh kaya ini Bawar Bawar cepat kesini Bawar astagfirullah 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 Bawar hei Bawar kamu lama sekali kemana astagfirullah Bawar ajar dia Bawar tunggu Bawar ingat ingat siapa saya Bawar itu musuh saya tolongin saya ajar dia Bawar kamu jangan menyerang saya kamu harus ingat siapa saya Bawar kamu jangan mengikuti perintah dari dia serang Bawar habisi dia astagfirullah astagfirullah Bawar Aduh Bawar Astaghfirullahaladzim Habisi saja itu Astaghfirullahaladzim Habisi Bawar Bawar sadar Bawar Bawar sadar Bawar Astaghfirullahaladzim Habisi Bawar Bawar sadar Bawar Saya tahu Kamu berbuat seperti ini Tetapi ini bukan dirimu Bawar Tidak Bawar Itu kamu Bawar Habisi saja itu musuh Bismillahirrahmanirrahim Allah Bawar Astaghfirullahaladzim Allah Bawar Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi sayyidina Muhammad Allah Bawar Allah Bawar Allah Bawar Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Oke teman-teman ya Bawar dan Dukun Selamat Ternyata berhasil kabur Saya tidak tahu ya mereka punya ilmu apa Karena Dukun Selamat ini beberapa kali ketika bertarung dengan saya Dia selalu bisa melarikan diri tanpa jejak Hanya dengan sekejap mata dia bisa pergi meninggalkan saya Tetapi saya masih ada untungnya Karena Dukun Selamat tidak berhasil membebaskan Sono Sehingga Sono bisa saya jadikan Apa namanya Bisa saya jadikan umpan untuk menyelamatkan Bawar teman-teman Astaghfirullahaladzim Ini terus serang saja saya bingung harus berbuat apa ya Karena tadi saya juga shock melihat Bawar Penampilannya sudah berbeda dengan sebelumnya Sepertinya Bawar ini sudah dikendalikan oleh Sudah dikendalikan oleh Dukun Selamat Atau mungkin jangan-jangan Caplang ataupun Deddy sudah bertemu dengan Bawar juga ini teman-teman Kalau masalah Sono mungkin akan saya tinggalkan disini Nanti katanya akan saya perkuat lagi teman-teman Ya sudah mungkin saya akan mencoba menghubungi mereka berdua Nanti saya akan bertemu dengan mereka berdua Untuk mencari tahu bagaimana caranya Untuk menyelamatkan Bawar teman-teman Ini saya potong dulu disini teman-teman Teman-temannya ini Saya tadi kan berhasil mendapatkan kain merah milik Dukun Selamat teman-teman Dan ini saya akan meleburkan kain merah ini Karena kain merah ini juga salah satu kekuatan dari Dukun Selamat teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah izinkan saya meleburkan kain merah yang ada di depan saya ini Bismillahirrahmanirrahim Allahuakbar, 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 Allahuakbar La ilaha ilaha Muhammad Rasulullah Allahuakbar, Allahuakbar, Allahuakbar Astagfirullahaladzim Allahuakbar Alhamdulillah teman-teman ya Saya berhasil Meleburkan Kain merah milik Dukun Selamat ini Ini saya sebenarnya sambil menunggu Saplang dan Deddy datang ke sini ya teman-teman ya Karena alhamdulillah tadi saya nelpon Karena mungkin posisinya sudah Tidak terlalu ke dalam Jadi ada sinyal Sehingga saya menelpon mereka berdua Bisa dihubungi dan mereka sedang menuju ke sini teman-teman Ya sudah nanti kita nyalakan lagi Kalau mereka berdua mungkin sudah ke sini Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf yang Kamu Iya yang Sama kamu di sini Nah ini Sudah kamu nurut saja kamu di sini Iya Kamu duduk di sana Iya yang Nanti kenaknya lagi Nah di sini Bagaimana Apakah masalah kalian sudah selesai Belum ya Belum Goblok banget Kalian ini Masalah seperti itu saja Sangat lama Tidak berhasil diselesaikan Kenapa Kenapa Tidak Selesai-selesai Masalahnya Kenapa Ya itu Dukunya itu yang Jadi si dukunya itu Kekuatannya sekarang Sudah Kuat sekali Kuat sekali Kamu bawa rokok apa tidak Kalau bawa sambil rokok Biar enggak Mumet Tentasnya Kenapa tadi Dukunya kenapa Dukunya Kekuatannya Semakin sakti yang Berarti kamu Mengakui dukun itu Sakti Iya Kamu kalah dari dia Kalah Kalah Kita kalah yang Berarti pinter dia Daripada kamu Iya Gublok Pancen kamu Tapi kamu Usaha Terus Prima yang Ya sekarang Begini saja Gimana Saya memang sudah tahu Perjuangan kalian Seperti apa Saya sudah tahu Ya memang Benar Untuk Menghadapi Dukun itu Tidaklah mudah Ya sebenarnya Kalau hanya Menghadapi dukunya Saja sih mudah Tapi karena Dukun itu Sudah membawa Kedua pusaka itu Ya jadi susah Tapi tenang saja Saya juga tidak Mau terlalu lama Melihat masalah ini Makanya saya datang Kesini Mau ngasih tahu Kalian Supaya Cepat Berhasil Menolong Bawar Alhamdulillah Bagaimana Kamu tahu Pohon kelapa Ya tahu Yang tahu Nah Pohon kelapa itu Memiliki Yang namanya Manggar Tahu apa tidak Tahu Yang itu Yaudah Kalau kamu tahu Manggar Ya itu Besok Kamu Metik itu Manggar dari Pohon kelapa Terus Kapan ayang Ya terus Untuk melawan Dukun selamat Nah Ya memang Benar kan Untuk melawan Caranya Ya jadi Begini Setelah nanti Kalian Sudah Memiliki Atau Memetik Manggar Pohon kelapa Kalian Bawa saja Jika Jika lo ingin Menemui Dukun selamat Kalian Cukup Berdoa Sebisanya Yang jelas Tujuannya Untuk Kebaikan Atau Untuk Melumpuhkan Dukun selamat Ataupun Mengalahkan Dukun selamat Di saat Memetik Kalian harus Membaca Bismillah Dan juga Al-Fatihah Sebanyak Seribu kali Dan nanti Jikalau untuk Melawan Dukunnya Ya seperti yang Sudah saya katakan Cukup Membaca Bismillah Dan Doa Sebisa Kalian Ya tujuan Kalian apa Yaitu Dijadikan Untuk Doa Nah nanti Kalau doanya Sudah Sudah dibaca Sudah dirasa Selesai Manggar Kamu tahu kan Bentuknya Seperti apa Ya kamu tinggal Pelorot itu Supaya Rontok Nanti Kamu Sawurkan Atau Sebarkan Ke Dukun Selamat Nanti Saya yakin Saya jamin Ilmunya Dukun Selamat Seketika Kan Luntur Lalu Tapi Begini Yang Dengan Manggar Tersebut Itu Untuk Melumbuhkan Bawar Juga bisa Itu Yang Ya bisa Tapi Kalau Bawar Jikalau Sudah Berhasil Diselamatkan Saya Yakin Karena Itu Di dalam Tubuhnya Ada Puluhan Jin Yang Bersemayam Sehingga Ketika Nanti Sudah Berhasil Diselamatkan Saya yakin Dia akan Sakit Sakitnya Apa Ya nanti Kalian akan Tahu Sendiri Nanti Kalau Kalian Sudah Tahu Ya kalian Sembuhkan Kalau Tidak Bisa Ya cari Tahu Sekarang Yang terpenting Melumpuhkan Dulus Dukun Selamat Lalu Barulah Kalian Mencari Bawar Dan Selamatkan Juga Bawar Tapi Seperti ini Yang Mohon maaf Sebenarnya Saya ingin Bertanya Yang Mau Nanya Apa Seperti ini Kalau Kalau boleh Tahu Kenapa Kedua Mustika Tersebut Itu Ampar Jati Dan Mendala Itu Bisa Sampai Di Buat Kejahatan Dan Buat Kejahatan Oleh Si Dukun Selamat Itu Yang Ya bisa Bisa Saja Saya Pengen Nanya Ke Kamu Dulu Ya Apa Yang Pisau Kalau Kamu Punya Pisau Kamu Gunakan Untuk Apa Ya Untuk Itu Motong 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 Apa Ya Seperti Kalau Di Dapur Itu Bumbu Yang Berarti Kalau Dipakai Untuk Masak Dipakai Untuk Motong Sayuran Kalau Dibuat Nusuk Orang Bisa Apa Tidak Nah Berarti Satu Benda Bisa Digunakan Untuk Kebaikan Juga Untuk Kejahatan Ya Tidak Menutup Kemungkinan Pusaka Mandala Dan Pusaka Ampar Jati Digunakan Oleh Orang Jahat Untuk Berbuat Jahat Itu Bisa Saja Kenapa Kamu Bertanya Seperti Ini Saya Juga Pengen Tahu Tidak Mungkin Karena Saya Yakin Kamu Juga Pasti Sudah Tahu Jawabannya Saya Tahu Apa Yang Dipikiran Kalian Kalian Ini Tertekan Oleh Orang Orang Yang Nonton Kamu Kalau Kamu Tidak Mau Ngaku Kamu Saya Bikin Menceng Nanti Jangkemnya Saya Tahu Apa Yang Dipikiran Kalian Memang Benar Orang Orang Yang Nonton Kamu Ini Banyak Yang Mengatakan Bahwa Kenapa Pusaka Mandala Pusaka Ampar Jati Bisa Dicuri Oleh Orang Jahat Ya Bisa Bisa Saja Terus Kenapa Setelah Di tangan Orang Jahat Kok Bisa Digunakan Katanya Kalau Di tangan Orang Yang Jahat Tidak Bisa Digunakan Saya Nanya Sekarang Maling Saja Kalau Mau Nyuri Rata Rata Ya Pada Mengucap Bismillah Maling Itu Kalau Mau Nyolong Dia Pada Berdoa Dulu Bismillah Ruhman Ruhim Ya Semoga Saya Mau Nyuri Tidak Ketahuan Orang Itu Saja Kadang Kadang Dikabulkan Tidak Ketahuan Tidak Dikebukin Orang Jadi Jangan Bertanya Seperti Itu Bertanyalah Yang Lebih Baik Kalau Hal-hal Semacam Itu Sudah Biasa Apapun Yang Terjadi Itu Kalian Percaya Atau Tidak Atas Kehendak Tuhan Ya Memang Benar Benda Seperti Itu Bisa Saja Tidak Bisa Digunakan Oleh Orang Orang Yang Jahat Tetapi Disini Mungkin Kalian Ini Yang Nonton Lupa Bahwa Jika Gusti Allah Sudah Bergehendak Ya Apapun Bisa Terjadi Ya Mungkin Saja Gusti Allah Ingin Memberi Cobaan Kepada Kalian Bertiga Apakah Bisa Melewatinya Atau Tidak Ternyata Belum Bisa Tapi Saya Yakin Pasti Akan Bisa Lah Apa Gunanya Gusti Allah Memberikan Cobaan Atau Masalah Kepada Kalian Ya Kalian Nanti Lihat Sendiri Gusti Allah Itu Memberikan Cobaan Kepada Kita Kalian Itu Ya Pasti Ada Hikmahnya Bisa Saja Setelah Ini Nanti Kalian Bisa Diangkat Derajatnya Bisa Saja Kalian Nanti Akan Lebih Berpengalaman Lebih Berilmu Lagi Paling Tidak Jikalau Menghadapi Masalah Seperti Ini Lagi Kalian Sudah Tahu Harus Berbuat Apa Terus Sekarang Kalian Jadi Tahu Bahwa Manggar Yang Dari Pohon Kelapa Bisa Untuk Melunturkan Ilmu Dari Dukun Selamat Tapi Nanti Kalian Ini Yang Nonton Jangan Tiro Tiro Nanti Pada Menek Pohon Kelapa Metik Manggar Terus Dilemparin Ke Nanti Nanti Ada Malah Kamu Dimarain Ini Untuk Orang Orang Tertentu Saja Nanti Juga Setelah Kamu Mendapatkan Manggar Itu Sebelum Untuk Melawan Dukun Selamat Saya Akan Memberikan Suatu Doa Kepada Manggar Tersebut Paham Saya Yang Mau Memberikan Doa Kamu Tidak Perlu Tahu Doanya Apa Dari Kemarin Tidak Memberitahu Kalau Saya Memberitahu Dari Kemarin Masalahnya Sudah Selesai Dari Kemarin Saya Kira Kalian Akan Berpikir Sampai Situ Ternyata Tidak Dan Saya Kira Akan Ada Makhluk Yang Mendatangi Kalian Untuk Memberi Petunjuk Ini Ternyata Tidak Juga Ya Mau Nggak Mau Saya Lagi Yang Datang Dan Saya Juga Yang Memberitahu Kepada Kalian Padahal Kalau Kalian Berhasil Menemukan Cara Ini Saya Mau Memberikan Hadiah Kepada Kalian Tapi Karena Tidak Sampai Kesitu Saya Tidak Jadi Memberi Hadiah Hadiah Lain Kali Saja Ya Mungkin Sekarang Saja Gak Apa Yang Ya Tidak Bisa Orang Menerima Hadiah Itu Kalau Meraih Kemenangan Nah Ini Kamu Tidak Menang Ya Belum Bisa Nanti Ada Saatnya Lagi Kalau Kalau Boleh Tau Kira Kira Lama Gak Yang Apanya Ya Itu Hadiahnya Ya Kalau Kamu Pengen Dapat Hadiah Berarti Kamu Pengen Punya Masalah Lagi Ya Sudah Berarti Jangan Mengharap Hadiah Karena Hadiah Ini Akan Turun Ketika Kalian Menghadapi Masalah Dan Masalah Itu Berhasil Terselesaikan Dengan Baik Tapi Karena Saya Juga Tidak Tega Melihat Bawar Ya Sehingga Saya Datang Memberit Tau Cara Ini Ya Sudah Besok Kamu Jangan Lupa Apa Caranya Bagaimana Cara Metiknya Itu Berdoa Terlebih Dahulu Lalu Al-Fatihah Ya Sudah Berarti Kamu Ingat Ya Sudah Kalau Begitu Sekarang Kamu Pulang Saja Besok Kalian Lanjutkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Alhamdulillah Gimana Kita disuruh Untuk Metik Manggar Manggar Kelapa Itu Untuk Ngalain Itu Dukung Samet Apa Bisa Jadi Ketika Kita Mau Metik Itu Disuruh Untuk Baca Bismillah Terlebih Dahulu Lalu Berdoa Dulu Bismillah Alphatea Alphatea Sebanyak Seribu Kali Tapi Nanti Ketika Mau Memakainya Pun Sama Seperti Itu Caranya Nanti Ini Ditarik Itu Disawurkan Manggarnya Itu Ya Sudah Berarti Kita Sekarang Sekarang Bagaimana Ada Mau Besok Aja Biar Kelihatan Ya Sudah Terserah Saja Sih Kalau Besok Lagian Ini Sudah Pagi Sudah Jam 3 Lebih Kita Sambil Jalan Pulang Ini Sambil Itu Wah Nyari Manggar Kadangkali Ada Di Jalan Kalaupun Apa Sih Yang Dekat Rumah Saja Baling Berarti Intinya Kesimpulannya Malam Hari Ini Kita Mendapat Petunjuk Ya Alhamdulillah Berarti Teman-teman Selamat Dan Ini Juga Tadi Kita Sudah Bercerita Teman-teman Bahwasannya Saya Bertemu Dengan Bawar Saya Bertemu Dengan Sono Dan Sono Di Saya Ikat Saya Udah Menceritakan Semua Dan Ternyata Caplang Sudah Bertemu Dengan Sono Terus Bertemu Juga Dengan Bukan Bertemu Ya Tapi Melihat Melihat Dukun Selamat Sedang Beritual Dengan Bawar Sedang Mas Deddy Melihat Sono Sedang Binsan Dan Juga Melihat Bawar Juga Dukun Selamat Jadi Ternyata Saya Malah Paling Terakhir Tadi Melihat Bawar Teman-teman Ternyata Mereka Berdas Sudah Melihat Bawar Terlebih Dahulu Ya Sudah Mungkin Teman-teman Ini Videonya Kita Akhiri Sampai Disini Terima Kasih Yang Sudah Mendoakan Kami Semua Tapi Saya Yakin Ini Berkat Doa Kalian Semua Teman-teman Malam Hari Ini Kita Jadi Mendapat Petunjuk Alhamdulillah Sekali Sudah Mungkin Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yuk Pulang Sampai